Halo Cumi Cumi, ketemu lagi sama Termo Itu Teli Kali ini gue akan ngobrol dengan narasumber dari Indonesia Nah penasaran kan siapa? Beliau ini pemerhati masalah sosial dan kemanusiaan Sekaligus juga penulis buku-buku inspiratif Oh tenang, bahasanya kayaknya berat nih ya Tapi kali ini kita bungkus dengan cara gue yang pastinya seru Oke, yuk kita simak Nah ini dia, beliau adalah Bapak PM Sus Bandono Atau yang lebih dikenal juga dengan Pak Sus Nah jadi kita panggilnya Pak Sus aja ya Pak? Ya silahkan, silahkan Oke, jadi Pak Sus ini sekarang lokasinya di Jakarta Tidak di Jakarta, di Indonesia Nah kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Sus Bagaimana sih kehidupan yang bahagia itu? Kan saya sekarang lagi di Italia, di kota Florence, Itali Nah sekarang gimana? Untuk hidup bahagia itu seperti apa? Menurut Pak Sus? Begini Telmo, hidup bahagia itu tidak tergantung pada tempat di mana Anda hidup Anda boleh hidup di Italia, Anda boleh hidup di Indonesia, Anda boleh hidup di Amerika, Eropa, dan sebagainya Tidak membuat Anda bahagia atau juga tidak membuat Anda tidak bahagia Karena letak kebahagiaan tidak bergantung kepada di mana letak Anda berada sekarang ini Jadi sekali lagi nomor satu adalah Anda bisa bahagia di mana saja Termasuk ketika sekarang Anda di Italia, itu yang pertama Yang kedua adalah bahagia itu apa sebetulnya? Bahagia itu adalah apabila kita bisa menerima diri kita Seadanya seperti ini dan seterusnya Kalau Anda seorang jutawan, seorang milioner, ya terimalah itu sebagai kebahagiaan Anda Kalau Anda tidak punya uang, terimalah itu sebagai kebahagiaan Anda Kalau Anda seorang yang pandai, Anda seorang yang intelek, terimalah itu sebagai kebahagiaan Anda Jadi yang nomor dua adalah kebahagiaan tidak tergantung kepada hal-hal yang sifatnya ada di luar Apakah itu kekayaan, apakah itu posisi, title, dan sebagainya Terus letaknya ada di mana? Letak kebahagiaan itu ada di dalam Jadi faktor-faktornya itu intrinsik Ada orang, saya lupa siapa yang mengatakan Dia bilang begini Sukses is getting what you want Sukses itu adalah ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu sukses Happiness itu adalah wanting what you get Jadi kelihatannya dua hal yang mirip, tetapi beda sekali Sukses itu apabila Anda mendapatkan sesuatu hal yang Anda inginkan Kalau Anda ingin beli rumah mewah di Pondo Indah di Jakarta Dan Anda bisa membeli rumah mewah, itu Anda sukses Tetapi apa itu bahagia? Bahagia itu adalah wanting what you get Setiap Anda mendapatkan sesuatu, Anda membuatnya agar sesuatu itu menjadi apa yang saya inginkan Sedikit agak susah Apa itu wanting what you get? Itu apabila Anda selalu bersyukur Kalau Anda bersyukur, Anda pakai baju apapun Anda bersyukur Anda mampu apa saja sehingga Anda bersyukur Anda mempunyai apapun Anda bersyukur Maka Anda akan wanting what you get Sekarang saya ingin tanya kepada Delmo Kira-kira Telmo ini ada di mana? Kira-kira seperti itu Anda ada di Italia Semua orang melihatnya sebagai sebuah kemewahan Sebuah kenikmatan, sebuah kenyamanan Sebuah sesuatu yang dicita-citakan oleh generasi muda di Indonesia Untuk hidup di negara yang maju, di Eropa Tapi belum tentu seperti itu Apa yang Anda rasakan sekarang Telmo? Nah, ini nih, bagus nih Kalau buat saya Orang pasti akan mikirnya Di Italia itu kayaknya Wah gila, di Eropa, Itali gitu ya Mewah Padahal tidak seperti itu sebenarnya Karena tetap aja Kalau kita melihat ke atas Pasti kayaknya kalau Semakin kayaknya kita tuh selalu kurang gitu kan Tapi kalau kita lihat hal-hal kecil aja Buat saya itu Ya udah Puji Tuhan, bersyukur Misalnya nih Hal simple yang saya suka Makan indomie Bisa makan indomie Senang banget Ya, ya, ya Itu sebetulnya Happiness, kebahagiaan Itu adalah sesuatu hal yang sederhana Iya, betul Di Indonesia semua orang bisa Itu mudah, itu gampang Tetapi ketika Anda tidak bisa berdamai Ketika Anda hanya dalam tanda penting Memakan, makan indomie Atau mie instant tadi Maka Anda tidak akan bahagia Sebaliknya Saya Sama-sama makan indominya Tetapi bisa bahagia Karena apa? Karena saya berdamai Dengan apa yang saya makan Menurut kamu Telmo ya Masyarakat Itali bagaimana? Apakah masyarakat Itali Sebetulnya seperti apa yang dibayangkan oleh Masyarakat Indonesia pada umumnya? Negara maju Negara industri Yaitu memang benar Negara kaya Meskipun saya dengar Dalam beberapa tahun ini Perekonomian di Itali Tidak terlalu bagus Dibandingkan di Indonesia Itu suatu hal yang Apa namanya Yang tidak bisa dibantah Tidak bisa dipungkiri Tapi menurut kamu Sekarang Bagaimana Telmo itu Melihat masyarakat Itali pada umumnya? Jangan melihat masyarakat Itali Yang terlalu tinggi Juga jangan melihat masyarakat Itali Yang homeless Yang ada di Ada di pinggir-pinggir jalan Apabila malam hari Pada umumnya mereka bagaimana? Menurut kamu Telmo? Mereka biasa-biasa aja ya Mereka apa adanya Benar-benar enggak yang Ya adalah Seperti orang Orang Jakarta Orang Indonesia ya Misalnya kalau mereka Bagi yang kaya Ya mereka akan Stylenya juga akan Kaya Atau kita sebutnya Agak snob gitu ya Terus Tapi Mostly Yang di sekitaran Aku yang kenal Itu Benar-benar Normal Seperti biasa Mereka Say hi Hello Semuanya gitu Normal-normal aja sih Dan Tidak ada yang Terlalu Lihat ke atas Terlalu lihat ke bawah Semuanya Normal Ya Dari penjelasan Kamu baru saja Saya ingin Menduga Bahwa sebetulnya Kamu berdamai Dengan diri kamu Ketika kamu tinggal Di Itali Itu Kesimpulannya Kesimpulan Seperti itu Jadi Apa Apakah kamu Merasa Kekurangan Atau cukup Atau pas It doesn't matter Karena Apa Karena Telmo Tinggal di Itali Dan melihat Masyarakat Itali Yang apa Adanya Dan masyarakat Itali Yang Tidak Tidak Berlebihan Karena Apa Sebetulnya Apa Apa yang Membedakan ini Semua dengan Jakarta Yang membedakan Itu adalah Gap Jarak Antara Masyarakat Yang tinggi Dan masyarakat Yang tinggi Itu tidak Terlalu lebar Dibandingkan Apa yang terjadi Di Jakarta Di Jakarta Orang yang Kaya Itu Kaya Raya Orang yang Miskin Miskin Raya Juga Sehingga Ketika Gap Gap Itu Terlalu Lebar Maka Kesenjangan Kesenjangan Ini Akan Berakibat Pada Semua Konflik Konflik Individu Dan Komunitas Yang sulit Yang sulit Untuk Membuat Masyarakat Itu Menjadi Lebih Damai Jadi Sekali Lagi Saya Kembali Kebahagia Happiness Is One Thing What You Get Selama Anda Bisa Menjaga Diri Anda Anda Menginginkan Anda Bisa Menerima Semua Apa Yang Anda Anda Get Anda Anda Peroleh Maka Anda Bisa Berdamai Dengan Diri Anda Dan Anda Disebut Sebagai Orang Soh Oh Gitu Ya Ampun Makasih Banyak Loh Pasus Terima kasih Kembali Aku mau Nanya lagi Pandangan Pak Sus Tentang Teman-teman Mungkin ada Terima Selamat Terima kasih.